Siang bolong, maling bawa sebuah rumah mewah yang ditinggal pergi pemiliknya di Jalan Kawitan, Kuran Mangkukumi, Kejabatan Mangkukumi, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat. Pada selasa 8 Oktober 2024, sebelum masuk ke dalam rumah, malingnya berjumlah dua orang tersebut melewati sebuah gang. Keduanya kemudian menjongkel jendela kamar. Dua maling tersebut berhasil menggoda empat laptop, perhiasan, dan SNK motor. Nadang pemilik rumah mengatakan rumah terakhir ditinggal pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian dikembali ke rumah pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Tadi itu ditinggalnya terakhir rumah kosong gitu jam 10.00. Nah setelah jam 10.00 keadaan kosong, jam 12.00 lebih 15.00 lah saya pulang. Pas masuk ke rumah kelihatan, pintu belakang terbuka. Ya saya nyangkanya sama anak saya itu gak dikunci. Pas melihat ke belakang, pakaian semua berantakan di rumah. Menurutnya maling tersebut masuk lewat jendela samping yang dicongkel. Kemudian maling keluar lewat pintu belakang. Maling tersebut membawa rumah mewah dengan acak-acak empat ruangan. Sementara itu Kapolsek Mangkugumi Ibtu Jajat Jatika memberikan kejadian maling bobol rumah mewah di Tasik Malaya. Itu emang rumah setia apa? Emang gimana itu kan? Menurut kelakuan lapor ke warga tersebut itu ditinggal selama 2 jam. Dari jam 10.00 sampai jam 12.00. Keimbauan mungkin kepada masyarakat kalau yang rumah kosong siang hari gimana mungkin? Betul. Kami mengimbau dari pihak kepolisian bahwa kalau meninggalkan rumah kita bisa menitifkan ke tetangganya. Supaya kalau ada apa-apa bisa dilihat ke tetangganya. Polisi datang ke TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian saat restrim Polres Tasik Malaya Kota. Apif Harapan Rakyat Tasik Malaya